Hai, selamat datang kembali di Make a Diary. Oke, ini adalah video pertama saya di tahun 2021. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita diberi kekuatan buat menghadapi kelihatannya cobaan-cobaan yang belum akan selesai di tahun ini. Oke, hari ini saya mau buat video lagi soal DIY. Saya mau DIY sebuah portable mini PC. Nah, saya nggak tahu kalau kalian merasa atau nggak. Akhir-akhir ini Apple kayaknya kurang inovasi ya. Dulu waktu ada almarhum Steve Jobs, tiap tahun ini kita bakal nunggu inovasi apa yang dilakukan Apple tahun ini. Misalnya kayak di-announce-nya, itu yang annual apa ya namanya, yang biasa dia announce produknya tiap tahun. Itu bakal dikasih tahu inovasi apa aja. Tapi, akhir-akhir ini semenjak almarhum Steve Jobs sudah nggak ada, inovasinya tuh kayak stuck gitu ya. Dia cuma nambahin proses yang lebih cepat lah, lebih kecil, lebih tipis, barangnya gitu-gitu aja sih. iMac juga kayaknya nggak terlalu banyak perubahan dari segi bentuk dan segala macemnya dan desainnya juga. Saya sih sebenarnya bukan seorang Apple fanboy. Satu-satunya produk Apple yang saya punya sekarang yaitu iPad mini. Dan untuk laptop dan juga HP, saya HP-nya pakai Android, laptop saya pakai laptop Windows biasa. Yang saya suka dari Apple itu mungkin quality, tapi yang saya nggak suka itu seputar kurang fleksibel ya barangkali ya. Contohnya aja yang paling gampang nih, kalau mau transfer file kita perlu iPhones lah atau aplikasi lain lah. Nggak bisa tinggal drop-down gitu aja, kayaknya ribet banget gitu. Nah, di video kali ini saya mau buat sebuah miniatur produk Apple yaitu iMac. Kalau kalian nggak tahu iMac itu apa, iMac itu yang seperti ini. Saya yakin kalian sudah sering lihat, apalagi kalau kalian bekerja di bidang seperti grafis atau video, pasti sudah sering sekali lihat barang ini. Banyak banget di video-video YouTuber juga ada. Nah, saya mau buat miniatur dari iMac ini yang bisa bekerja, bisa dipakai buat komputer, walaupun sebenarnya tentu saja bukan pakai OS X ya. Oke, jadi tanpa basi-basi lagi langsung aja kita buat. Let's go DIY. Sub indo by broth3rmax Nah, oke ini dia 3D parts yang bakal saya pakai hari ini. Sekarang kita bersihkan dulu seperti biasa. Let's go! Oke, setelah semuanya bersih, sekarang kita lanjut ke bagian elektron. Let's go! Nah, oke. Selain 3D parts-nya tadi yang sudah saya bersihkan, sekarang saya pakai parts-part ini juga elektroniknya ya. Pertama ada saya pakai magnet kayak gini, bulat ya, tipis. Oke. Seperti ini. Saya pakai delapan buah. Setelah itu saya pakai sebuah microSD kayak gini. Minimal yang 8GB ya. Saya pakai yang 16GB. Terus, sebuah female microUSB. Terus, ini saya pakai Raspberry Pi. Raspberry Pi 3. Raspberry Pi 3 model A. Terus, saya pernah pakai Raspberry Pi ini juga buat project. Kalau nggak salah, P-Station 5 ya. Kalau kalian belum melihat video-nya, mungkin klik link di atas ini. Nah, ini adalah Raspberry Pi 3 model A. Jadi, ada model A dan model B. Ini model A yang footprint-nya lebih kecil. Kayak gini ya. Ini adalah sebuah SBC atau single board komputer. Terus, yang terakhir. Ini adalah sebuah screen dari WaveShare yang biasa dijual untuk memang buat Raspberry Pi atau buat SBC lainnya. Nah, ini dia ada kabel DSI-nya atau kabel konektor buat ke board-board Raspberry Pi-nya. Ada dua ya. Kasi spare gitu kali. Terus, ini ada baut buat mount-nya kayaknya. Atau, lihat. Ini adalah baut buat mount-nya. Ini, dan ini adalah screen yang kita buka. Oke. Ini dia. Sebuah screen dari WaveShare. Namanya, kalau nggak salah, WaveShare 4,3 inch DSI ya. Jadi, konektornya DSI, nggak ada HDMI-nya. Jadi, konektornya itu FCC kabel kayak tadi ini. Oke, ini resolusinya, kalau nggak salah, 800 x 480. Jadi, nggak terlalu tajam. Tapi, ukurannya juga cuma 4,3 inch. Dan dia support touchscreen-nya. Kapasitif. Oke. Jadi, lumayan keren. Oke. Nah, itu dia bahan-bahannya buat elektronik-nya. Nanti, buat link pembelian-nya, bakal saya tulis juga di bawah ya. Kalau agak susah nyarinya. Oke. Sekarang, saya mau lanjut ke cat body part-nya dulu. Let's go. And as time goes by I know I know I'm in a better place I'm in a better place There's a sparkle in your eyes I feel the warmth of your skin Just the touch of your hand Makes me tremble within Nah, oke. Setelah tadi saya sending buat case. Terus masking Terus dipaint Dan juga saya tempel-tempel market beserta logonya Sekarang, saya mau lanjut ke bagian elektronik-nya Tapi, sebelumnya Karena setelah tadi saya coba Kalau dirangkai seperti ini Nanti, bagian slot microSD-nya susah diakses Jadi, pertama-tama sebelum saya merangkai elektronik-nya Saya mau write dulu OS-nya ke dalam microSD-nya ya Jadi, nanti OS-nya bakal saya write dulu di microSD ini Terus, saya masukkan ke dalam Raspberry Pi-nya Baru kemudian saya assemble Android-nya Nah, cara untuk write OS-nya itu cukup mudah Pertama, buka aja Raspberry Pi.org Seperti ini Lalu, pada tab software Buka aja dan pilih Raspberry Pi OS Nah, di dalam Raspberry Pi OS ini Ada tiga buah OS Raspberry Pi ya Ada yang Lite Ada yang Desktop Ada yang Desktop With Recommended Software Jadi, dia ada tiga tipe Yang pertama yang paling ringan Tanpa UI Yang kedua dengan UI Dan yang ketiga UI Dan juga ada beberapa aplikasi yang essential Nah, saya download yang paling gede ya Yang ada aplikasi essential-nya Tapi, kalau kalian mau download Tiri aja antara yang paling gede atau enggak Yang setidaknya ada desktop-nya Setelah selesai download Kita akan write file-nya Kedalam microSD Caranya dengan aplikasi Windows Imager atau Acher Di sini saya pakai aplikasi Windows Imager 32 ya Windows Imager 32 Jadi, kalian tinggal download aja Banyak tuh di Google Cari aja free juga Nah, setelah dibuka Kalian tinggal pilih aja Drive dari microSD ini Yang kalian masukkan ke dalam komputer Drive-nya drive apa Jangan sampai salah ya Terus pilih Setelah itu pilih image-nya apa Dalam kasus ini adalah Image yang telah kita download Image OS-nya Raspberry Pi OS Silahkan di extract dulu dari rat-nya Dalam .imj-nya itu Baru dimasukkan ke dalam aplikasi ini Setelah itu tinggal tekan tombol write Dan tunggu hingga selesai Setelah itu tinggal dimasukkan aja Ke slot microSD di Raspberry Pi di sebelah sini Oke Sekarang kita lanjut ke bagian Assemble elektronik-nya Let's go Oke, langkah pertama Karena posisi dari Power supply yaitu microSD-nya Berat di atas dan kurang bagus Nanti kalau buat supply power-nya jadi jelek Kalau kabelnya dari atas keluar Jadi saya pakai Vimal Micro USB ini Buat Supply power-nya ke Board Raspberry Pi-nya Dan saya tidak pakai Port ini Jadi saya akan langsung Supply power-nya ke PIN GPIO-nya Karena memang bisa ya Di PIN 5V Dan juga Ground Oke Oke Setelah saya solder Sekarang saya akan lanjut ke bagian Assemble elektronik-nya ya So let's go Nah oke Ini dia bagian elektronik-nya Hanya gini aja ya Cuma Board Yaitu Raspberry Pi Disambungkan dengan LCD-nya Berupa Connection-nya pakai kabel flexible seperti ini Yaitu FFC Bukan pakai HDMI-nya Terus ada power supply ini Micro USB female ke GPIO-nya Untuk koneksi dari Micro USB dengan GPIO-nya Kalian bisa lihat di sini Cukup mudah Oke Sekarang Kita bakal lanjut ke final assembly-nya Yaitu dengan Case-nya Let's go Setelah Terimanya Setelah Saya atur butterflies Setelah Tidak Seperti Setelah Temelkur Teelah Setelah Denk Nah, oke ini dia hasil DIY dari project hari ini, bentuknya seperti ini ya, lumayan mirip dengan iMac dari depan, tapi kalau dari belakang agak kasar ya. Untuk I.O nya, disini ada layar seperti biasa, ini touchscreen, terus ada logo Apple nya disini, disini bisa dibuka tutup, ada magnetnya kayak gini, oke buat akses USB nya, jadi bisa buat colokin keyboard ataupun flash drive. Terus disini ada GPIO nya, ini GPIO bisa dipakai buat programming microcontroller, servo dan sebagainya ya. Terus ini juga ada port buat supply power nya yaitu micro USB, dan ini ada logo Apple lagi di belakang seperti pada iMac asli ya, terus samping-sampingnya semua clean gak ada apa-apa. Sekarang waktunya kita buat tes nyalain iMac nya, let's go. Oke pertama-tama saya bakal colokkan dulu dongle buat sebagai wireless keyboard nya, kita buka di samping, terus colokin aja wireless keyboard. Oke. Seperti lagi. Seperti lagi. Nah, keyboard nya saya pakai keyboard kecil seperti ini ya, buat controlling nya. Terus saya colokkan juga power supply nya yaitu micro USB di belakang. Seperti ini. Oke, sudah saya colokkan micro USB dan juga dongle keyboard nya. Sekarang saya mau nyalain power supply nya. Oke. Nah, berhasil nyala ya. Dia booting ke OS Raspberry. Oke, dia booting ke OS Raspbian. Nah, cepat banget ya. Karena tadi ini saya sudah coba nyalain, jadi nyalainnya cepat gitu. Tapi kalau kalian baru pertama kali nyalain setelah dibuat, mungkin agak lama. Seperti ada wizard kayak kamu pertama kali punya laptop baru ya. Ada disuruh pilih bahasa, keyboard dan sebagainya. Gak terlalu susah juga tinggal pilih-pilih aja gitu. Keyboard, bahasa dan segala macam seperti Windows. Nah, di bagian dalamnya ini seperti desktop pada umumnya ya. Ada kursor ini. Terus ada startup nya kayak gini. Kalian bisa pilih aja. Menu-menunya ada Chrome, bisa buat internet. Terus ada WiFi nya juga. Di sini. Nah, oke. Pokoknya sekarang dia sudah berhasil nyala. Sekarang setelah fisiknya sudah seperti sebuah iMac. Sekarang kita mau coba buat tampilannya juga seperti OS X atau OS dari Apple ya. Oke, let's go. Nah oke, ini dia hasilnya buat projek hari ini ya. Jadi ini final produknya. Jadi bentuknya sudah seperti iMac dan tampilan OS nya juga sudah seperti OS X. Yang ada di sini bagian icon-icon nya seperti OS X. Nah, cara membuat tampilan seperti ini. Kalian bisa lihat aja di GitHub punyanya TechCoder 20 atau TechCoder 20. Ini saya taruh link nya di deskripsi video di bawah seperti biasa. Oke, jadi pada dasarnya ini sebuah komputer bukan Windows bukan juga OS X tapi Linux ya. Base nya yaitu Debian. Jadi tetap kalian bisa browsing-blowsing internet seperti biasa. Tapi jangan buka website yang terlalu berat ya. Karena dia nggak mampu RAM nya cuma 1GB aja kalau nggak salah. Dalam sini juga ada game seperti Minecraft, terus ada media player dan sebagainya. Bisa dianggap ini sebuah komputer biasa lah. Tapi memang untuk aplikasi nya terbatas tidak seperti Windows. Oke lanjut. Nah, oke itu tadi hasil DIY nya seperti ini. Bisa kalian lihat. Gimana menurut kalian? Silahkan komen aja di bawah. Apa bagus atau jelek? Saya terima-terima aja komentar nya. Nah, untuk spesifikasi nya bisa kalian lihat sebagai berikut. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan device ini? Sebenarnya ini adalah sebuah komputer biasa ya. Nah, jadi dia bisa dipakai buat seperti apa yang kalian lakukan pada komputer umumnya. Cuma mungkin powernya sangat-sangat terbatas. Bisa dipakai buat browsing. Tapi jangan dipakai buat browsing untuk website yang berat. Seperti YouTube itu sepertinya nggak bakal jalan di sini YouTube. Karena berat banget. Terus juga bisa dipakai buat main game. Saya sudah coba Minecraft lancar sih nggak ada kendala. Terus bisa dibuat nonton video, bisa dibuat edit gambar. Macam-macam lah seperti komputer pada umumnya. Nah, kalau mau ditanya apa kelebihannya dari iMac pada umumnya? Tentu saja hampir tidak ada. Kalau iMac itu kan sebuah komputer dengan prosesor yang sangat tinggi. Sedangkan ini cuma pakai Raspberry Pi. Tapi ada satu kelebihannya sih yaitu GPIO. Dengan GPIO ini kalian bisa programming microcontroller ataupun robot dengan membuka tutup belakang seperti ini. Bisa diakses dari sini ya. Nah, oke mungkin itu aja dulu buat DIY project hari ini. Nah, kalau kalian ada ide atau saran buat DIY selanjutnya silahkan taruh di komen di bawah. Dan jangan lupa buat like videonya. Jangan lupa buat subscribe channel Maker Dari. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!